Halo punya gadis dimanapun kalian berada gimana kabarnya kembali lagi dengan aku Burhan bapaknya anak-anak The Legend of Tarzan film yang dirilis pada tahun 2016 ini bercerita tentang Tarzan yang sudah pulang ke rumahnya di London Namun suatu ketika terjadi sebuah insiden yang memaksa Tarzan agar kembali ke hutan tempat dimana Tarzan tumbuh Lantas insiden apakah itu penasarin tanpa berspoiler di awal kita langsung baca mantranya Putus cinto itulah biasa putus kabel pacak disambung putus tali rem matilah kita cukur dapet cukur pempek tengah dulu Payu diaturi alur ceritanya Pada sebuah konferensi di Berlin tahun 1884 Para negara adik kuasa berkumpul untuk membagi wilayah Kongo Afrika Seorang raja bernama Leopold dari Belgia mengklaim bahwa cekungan Kongo yang kaya akan gading dan mineral adalah kekuasaannya Namun 5 tahun kemudian beliau terlihat hutang yang begitu besar dalam misinya menjajah sumber daya Kongo Lantas sang raja pun mengirim tangan kanannya bernama Rum untuk mencari sebuah berlian opar yang legendaris di Kongo Dan setelah berlian tersebut didapatkan sang raja berniat menggunakan berlian tersebut untuk membayar para pasukannya Tepat di lembah Kongo Afrika melanjutkan ekspedisinya untuk mencari berlian opar Yap sedialah Rum tangankan raja Leopold Bersama pasukannya Rum menghentikan langkahnya Tatkala mereka melihat sebuah bukit yang nampak seperti wajah manusia Namun tiba-tiba dari balik kabut mereka dikejutkan dengan sebuah tombak yang melayang ke arah mereka Lalu yang terjadi Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya Dan mereka pun kembali dikejutkan Dimana di hadapan mereka begitu banyak manusia silper yang mengepung mereka Satu persatu pasukan Rum dihabisi oleh para manusia silper Namun Rum sendiri hanya bisa berlindung di balik tameng Dan ketika baku hantam selesai Sang ketua pun menampakkan dirinya Dia adalah Mbonga Sebelum Rum mengutarakan maksudnya ke sana Mbonga langsung menunjukkan sebuah berlian Dimana berlian tersebut adalah berlian opar yang legendaris Namun Mbonga tidak membelinya secara gratis Mbonga meminta untuk dibawakan sesuatu yang sangat dia inginkan Yakni Tarzan Dan inilah The Legend of Tarzan Awa 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 Bring it to me Pria ini bernama John Clayton Alias Tarzan Dimana pagi itu Perdana Menteri menjelaskan Bahwa John mendapatkan sebuah undangan dari Raja Leopold Dimana undangan tersebut menegaskan Bahwa John diharapkan Agar ikut serta tur ke Kongo Untuk mengunjungi fasilitas umum Yang Sang Raja bangun untuk masyarakat Dan mempertegas bahwa beliau berhasil memberantas perbudakan Namun tiba-tiba Dari belakang John Seorang dokter bernama William mendambahkan Bahwa John adalah seorang Tarzan Yang sangat terkenal Dan bahkan Sang Raja menganggap Bahwa John adalah selebriti John yang dari tadi hanya diam Justru dia menolak ajakan tersebut Karena satu alasan yang begitu sepele Yakni Afrika panas Dan John enggan menggunakan krim kelis pulang dari Afrika Hal itu pun mendapat pertentangan dari William Dan ia memaksa John Agar mau memenuhi undangan tersebut William pun menjelaskan Bahwa itu semua demi teman-temannya di Kongo Dan disinyalir perbudakan yang dilakukan Raja Leopold Masih dilakukannya hingga sekarang Logikanya Mustahil seorang raja bisa bangkrut Padahal dia menguasai Kongo selama tujuh tahun Dan Kongo sendiri adalah negara yang begitu kaya Akar mineral dan gading Meskipun William belum tahu pasti Namun William harus tahu kebenaran itu semua Mendengar penjelasan tersebut John hanya mengagukan kepalanya Scene pun flashback Ketika John masih bayi Dimana sejak terjadi insiden kecelakaan kapal Yang ditumpangi keluarga John Mereka sekeluarga terpaksa harus tinggal di hutan Nah asnya Kedua orang tua John harus meninggal dunia Sang ibu meninggal karena sakit yang ia derita Sedangkan sang ayah Tewas telah berusaha melindungi John Dari serangan kawanan King Kong Namun tak diduga Setelah ayah John tewas Ibu King Kong justru mengambil bayi John Kemudian merawatnya Layaknya anak sendiri Dan saat John tumbuh menjadi bocil Di saat bocil-bocil konvensional lainnya Jokit-jokit di tiktok John justru dilatih mental dan fisik Oleh saudara King Kong Dan terlihat ibu King Kong Begitu menyaingi John Dan ketika John meranjak dewasa John dijuluki sebagai hantu pepohonan Bukan tanpa alasan julukan tersebut diberikan kepadanya Mereka percaya Bahwa arwah John Atau Tarzan Berasal dari hewan Sehingga John memahami apa yang dirasakan para hewan Bahkan Tarzan dianggap hanyalah mitos oleh warga setempat Dan kita pun diperlihatkan Awal mula Tarzan mengenal istrinya Jen Jen sendiri dulunya merupakan sukarelawan tenaga pengajar di Kongo Suatu hari Jen akan diserang sodara King Kongnya Tarzan Lantas Tarzan pun menyelamatkan Jen dari serangan sodaranya Sehingga Tarzan harus dibawa ke desa Untuk mendapat pertolongan Suatu hari Sang ibu King Kong pun harus tewas Lantaran ia dipanas seseorang yang misterius Hal itu pun membuat John begitu terpukul Dan sebelum si ibu menghembuskan nafas terakhirnya Dia meninggalkan sebuah batu untuk John Sadar bahwa orang itu kembali ke hutan tersebut Dengan cepat John dan sodara-sodaranya pun langsung menghabisi mereka Hingga mereka tewas saat itu juga Diketahui orang tersebut adalah anak tunggalnya Mbonga Ketua suku manusia Silver di awal scene Dan itulah alasan kenapa Mbonga begitu menginginkan Tarzan Scene pun kembali ke masa sekarang Alih-alih ingin menyambut kedatangan John di dermageboma Rum justru berniat langsung menangkapnya di dermaga Namun Rum dibuat kecewa Lantaran John tak juga kunjung sampai Faktanya John sadar bahwa mereka akan mendapat masalah Jika melalui dermaga Maka dari itu Mereka pergi melalui jaru lain Dan langsung menuju Kuba Untuk kemudian singgah di rumah Mufiro Sang kepala suku Kuba Sesampainya di sana Mereka berdua pun disambut dengan meriah dan penuh kehangatan Pria ini adalah Wasimbu Wasimbu sendiri sudah dianggap Jen sebagai adiknya Bahkan rumah Jen semasa kecil pun Tidak ada satupun orang yang masuk Sampai Jen kembali ke sana Yap seperti yang dijelaskan di flashback sebelumnya Bahwa Jen adalah sukarelawan yang mengajarkan mereka bahasa Inggris Jadi gini Dulu waktu Jen kecil yang jadi sukarelawan di tempat tersebut Sebenarnya ayahnya Jen Dan pada saat itu Jen ikut ke sana Hingga Jen dewasa Dan waktu ayahnya meninggal Jen lah yang meneruskan tugas tersebut Makanya para suku Kuba menganggap Bahwa Jen adalah keluarga mereka Dan John sendiri Sejak ia menyelamatkan Jen dari serangan saudara King Kongnya Ternyata John dirawat oleh Mufiro Kemudian John dianggap keluarga oleh mereka semua Pada malam harinya Di depan api unggun Mereka semua Menyanyikan lantunan lagu Legenda Tarzan Namun kehangatan tersebut tak bertahan lama Saat John tidur Rum dan antik-antiknya mendatangi kampung tersebut Bertujuan menangkap John Namun tak lama Dari kegelapan Satu persatu pasukan Rum berhasil dilumpuhkan oleh John Tapi tiba-tiba Tepat saat John berhasil ditangkap oleh antik-antiknya Rum Rum menembak mati Mufiro Sang kepala suku John pun berusaha melepaskan diri dari jeratan tersebut Dan melawan para pasukan Rum Namun karena dia dikroyok John hanya bisa pasrah diikat oleh mereka Setelah membunuh pala suku Mengikat John Dan berniat membawa Jen bersamanya Bangsatnya Rum Dia justru membakar seluruh rumah Dan menangkap beberapa warga Untuk dijadikannya budak Lalu yang terjadi Bersama William Para warga menembaki pasukan Rum Alhasil satu persatu pasukan Rum mati Dan John berhasil melarikan diri ke dalam jurang Sadar bahwa Rum berhasil menangkap Wasimbu Jen dan beberapa warga Mereka pun menembaki kapal uapnya Rum Meskipun Itu tak berdampak sama sekali terhadap kapal tersebut Alhasil Rum berhasil melarikan diri Dengan membawa Jen Keesokan paginya terlihat Desa Kuba pun sudah dalam keadaan hangus Dan para warga begitu terpukul Lantaran mereka harus menerima Bahwa Sang Ketua sudah meninggal dunia John pun begitu merasa bersalah Lantaran semua ini gara-gara Rum berniat menangkapnya Lantas ia pun menyusun rencana Pengejaran dengan menembus hutan mangani Karena hanya rute itulah yang dapat mereka lalui Mengejar Rum yang menggunakan kapal uap Sementara itu di kapal Rum Jen mengungkapkan bahwa mereka adalah tamu undangan Raja Leopold Namun faktanya undangan tersebut dibuat oleh Rum Dan Rum juga mengungkapkan bahwa sebuah suku menginginkan John mati Sedangkan William dan Jen mereka sendiri yang akan membunuhnya Kembali ke John Yang mana John bersama William dan teman-teman dari suku Kuba Mereka mulai misi pengejaran Rum melalui hutan Sebelum itu John berniat membebaskan para warga Kuba Yang dibawah sebuah kereta Dan Sesampainya di kereta John dikejutkan Begitu banyaknya warga Kuba yang disantra Dan akan dijadikan budak oleh Rum Kemudian John dengan mudah mengalahkan semua pasukan Rum Yang berada di dalam kereta Sampai akhirnya John bertemu dengan seorang insinyur Perancang jembatan bawahannya Rum Terungkap bahwa Rum menjadikan warga Kongo sebagai budak Untuk membangun begitu banyak benteng Dan jembatan yang terhubung langsung dengan sungai Sehingga 20 ribu pasukan tentara bayaran Rum Dapat dengan mudah menuju Kongo Untuk kemudian Raja Leopold menguasai Kongo sepenuhnya Namun seperti yang dijelaskan di awal scene Bahwa Raja Leopold mengalami kebangkrutan Maka dari itu Benteng sudah selesai Namun pasukan belum juga datang Oleh karena itu Rum memburu berlian opar Alih-alih membantu Raja Leopold untuk menguasai Kongo Rum justru berniat naik menjadi gubernur Sehingga dia dapat menggantikan Raja Leopold Dan menguasai seluruh Kongo Saat turun kereta William mengungkapkan Bahwa dirinya menemukan sebuah dokumen Yang bertuliskan daftar-daftar budak Dan Rum juga berencana Akan mengambil seluruh berlian yang terdapat Di wilayah suku manusia Silver Sebelum pergi bersama John William menitipkan dokumen tersebut kepada temannya Karena dokumen tersebut bukti kuat Atas semua kejahatan Rum Sampai akhirnya Mereka berdua tiba di dalam hutan Dimana disana mereka bertemu Kawanan saudara King Kongnya John Kemudian John dengan santainya Berniat mengajak duel saudaranya bernama Akut Lantaran setelah ia meninggalkan mereka John dianggap sebagai pengkhianat Dan Jangan Yaps John kalah telak Namun setelah itu Akut mendekati William Dan Saat malam William menyembuhkan luka yang John terima Dari pertarungan sebelumnya Yang menariknya adalah William menjahit luka John Dengan beberapa ekor semut Kemudian John justru memakan semut tersebut Di lain sisi Di kapal uap Rum Jen berusaha memancing amarah pasukan Rum Agar mereka menjatuhkan Wasimbu ke laut Untuk kemudian Mereka berdua kabur Menuju ke dalam hutan Di dalam hutan Wasimbu diminta Agar segera mencari bantuan Namun Sialnya Jen Justru bertemu kawanan saudara King Kongnya John Tak lama Rum dan pasukannya pun tiba disitu Dan gobloknya Pasukan Rum justru menembaki mereka Dari kejauhan John menyadari Bahwa terjadi sesuatu terhadap Jen dan saudaranya Dengan cepat John melompat Dan mendekati sumber suara tersebut Sementara Jen menuju ke sana Pasukan Rum Dengan membabi buta Menembaki seluruh kawanan King Kong Sampai akhirnya Ketika akut akan ditembak John berhasil menyelamatkannya Untuk kemudian Mereka membalas serangan sebelumnya Di lain sisi Rum dan pasukannya Telah sampai di markas suku manusia Silver Namun tak lama John pun terlihat sudah sampai disana Kemudian John bertarung melawan para pasukan Suku manusia Silver Sampai akhirnya John pun berhadapan langsung dengan Bonga Ketua suku manusia Silver Untuk kemudian Mereka bertarung Namun John memilih untuk tidak melanjutkan pertarungan Dan menjelaskan Bahwa Rum Lah musuh mereka Namun Bonga tidak mengindahkan perkataan John Justru Lanjut menghajar John Sampai akhirnya Pertarungan mereka pun terhenti Tatkala akut Tentang Monganya datang Setelah itu William menjelaskan kepada Monga Pastinya teman-teman ingat Bahwa Rum berniat Membayar 20 ribu pasukan Tentang bayarannya Menggunakan berian apor Yang didapatkan Dengan cara menukar Tarzan Yap Alih-alih menguasai Kongo Rum justru berniat membantai seluruh suku manusia Silver Untuk kemudian Mereka menguasai seluruh berian yang terdapat di tanah mereka Dengan berian yang begitu melimpah Bahkan Rum bisa menguasai seluruh Afrika Bukan hanya Kongo Setelah itu John dan William pun Sudah berada di palabuhan Boma Terlihat Begitu banyak pasukan Rum Itu belum semuanya loh 20 ribu pasukan Rum Masih di perjalanan Sadar bahwa Dia tidak akan sanggup Menghadapi semua pasukan Rum Yang begitu banyak John pergi Kemudian Memanggil teman-temannya Di antaranya Banteng Singa Kingkong Harimau Bebek Ayam Ikan sapu-sapu Dan bahkan Para suku Kuba pun Datang menggunakan kereta uap Pasukan hewan John pun Dengan mudah Mengalahkan para pasukan Rum John sendiri Masih berjibaku Berusaha menyelamatkan Jane Sampai akhirnya Ketika Jane bersama William John mengejar Rum Yang akan melakukan transaksi Dengan Orang penyedia Tentara bayaran Tapi tiba-tiba William Dengan sebuah Gatling gun Dia menembaki kapal uap Rum Sehingga kapal tersebut Pun harus karam Dan terjadi Final battle Antara Rum Dan John Rum sempat Memojokkan John Dengan mengikatnya Menggunakan rosaryonya Namun Tak diruga John Justru menggunakan Kode panggilan kawin Untuk memanggil Kawanan buaya Dan Setelah semuanya berakhir Sorak-sorai para suku Kuba Pun terdengar begitu meriah Menandakan bahwa mereka telah menang Kemudian William pun Sudah terlihat kembali ke London Dimana William melaporkan Seluruh kejahatan Raja Leopold Kepada Perdana Menteri Atas perbudakan Yang telah dilakukannya Terhadap masyarakat Kongo George Washington Williams Satu tahun Kemudian John sendiri memutuskan Tetap tinggal di Kongo Bersama Jane Dimana hari itu Mereka Menyambut Atas lahirnya Anak pertama mereka Dan Film pun Selesai Secara keseluruhan Pendapat aku pribadi Ini mayah Ceritanya mirip Sama film The Lone Ranger Kalau salah Tolong dikoreksi ya Di film Lone Ranger kan Ceritanya Dua orang bersaudara Satu kriminal Satu pejabat Mengejar sebuah wilayah Yang mengandung banyak perak Nah Kalau di film The Legend of Tarzan Dua orang Satu raja Satu tangan kanan Mengincar satu wilayah Yang banyak mengandung berlian Kalau penasaran Ada kok Aku bahas film The Lone Ranger Kayaknya Itu aja sih Yang mirip Terus Untuk sinematografinya Anjir Keren banget Gak heran sih Suter darahnya David Yates Lihat aja Harry Potter Gimana David Yates Buat tuh film Keren semua kan Yaudah Sekitu aja dulu Alur film kali ini Jangan lupa Tonjok dulu tombol subscribe-nya Aku lihat Dianalisis masa iasi Yang subscribe cuma 0,5 Bisa yuk Subscribe Gratis kok Aku Burhan Pamit undur diri Assalamualaikum Subscribe Subscribe Sub indo by broth3rmax